Pemirsa Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memperingati satu dasar warasa Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta pada Rabu 31 Agustus. 10 tahun bergulirnya Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, Gubernur Sri Sultan Hamengkubwono X menyebutkan, pemanfaatan dana keistimewaan harus memiliki unsur investasi. Memperingati satu dasar warasa atau 10 tahun Undang-Undang Keistimewaan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubwono X menyebutkan, pemanfaatan dana keistimewaan atau danais. Dalam sapa aru dikomplek dengan Tor Gubernur Rabu kemarin, Sultan berharap desa atau kelurahan mampu sebagai arena demokratisasi ekonomi lokal, sebagai wujud kedaulatan ekonomi. Untuk itu, pemanfaatan danais perlu dioptimalkan oleh desa, seperti memberikan kesempatan warganya untuk menyewa tanah khas desa melalui danais, sehingga APBD desa bisa bertambah. Sultan mengimbau dana keistimewaan yang selama ini disalurkan ke desa, sebaiknya harus ada unsur investasi, seperti pengembangan tempat wisata ataupun ekonomi kreatif. Dana keistimewaan yang disalurkan ke desa tidak hanya terpaku pada pembangunan infrastruktur, akan tetapi harus berinvestasi. Sultan mencontohkan seperti pemanfaatan bantuan gubernur yang dikelola di langgeran, bangunan, tebing bereksi, dan kecamatan gedang sari yang kini mampu menekan angka kemiskinan di desa. Tapi untuk dana es, syaratan saya, sudah saya harapkan bagaimana tidak terus hati seperti itu, tapi ada susur investasi. Yang saya maksud dengan investasi, ya seperti tadi itu, bisa digunakan untuk ewa lahan khas desa, untuk disitu yang tidak punya tanah bisa bertanam, biarpun berkelompok. Sejauh ini, Pemda Istimewa Yogyakarta telah menyalurkan dana keistimewaan Yogyakarta ke sejumlah kelurahan atau desa sebagai percontohan. Dana keistimewaan Yogyakarta dari APBN mulai disalurkan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2013. Terima kasih telah menonton!